Intro Dengan mewabahnya koronavirus di Jabodetabek, penyelenggaraan kegiatan yang dihadiri jumlah besar harus ditiadakan atau diundur sebagaimana keputusan dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Pasmedan. Kita memilih untuk melakukan tindakan proaktif sebagai sikap bertanggung jawab melindungi warga dari potensi tertular virus corona. Kita akan membentuk tim review perizinan. Semua kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di Jakarta harus dilaporkan kepada tim review perizinan apakah diizinkan jalan dengan persyaratan atau harus ditunda atau harus dibatalkan. Keputusan ini juga berdapat kepada kegiatan Majlis Taklim yang memang tempat berkumpulnya ribuan, bahkan ratusan ribu jamaah. Kegiatan Hari Besar Islam yang sejatinya diselenggarakan di Silang Monas oleh Majlis Rasulullah SAW pada tanggal 21 Maret 2020 untuk memperingati Islam Yurad Nabi Muhammad SAW yang akan dihadiri oleh Syed Salim bin Umar bin Hafiz juga akan diundur sebagaimana yang telah disampaikan oleh Habib Nabil Al-Musawa dalam posteran beliau. Nah anak-anak sekalian terkait perkembangan terakhir ya coronavirus yang sedang apa namanya mewabah ya kemudian juga dimana-mana terjadi acara-acara juga banyak yang tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dilanjutkan karena memang kondisi sudah cukup mengkhawatirkan di negeri kita. Nah oleh sebab itu dengan apa namanya pertimbangan ya kita berkonsultasi dengan baik itu Pak Gubernur DKI, Pak Anies Baswedan, kemudian juga dengan Pak Wakapolri, kemudian juga dengan para pejabat yang lain yang terkait dengan masalah ini, maka dengan ini dengan segala penyesalan, dengan segala kesedihan, jadi terpaksa acara Isra' Mi'raj yang majlis Rasulullah SAW kali ini ditunda. Jadi bukan dibatalkan tapi ditunda. Ditunda, digabungkan dengan Nuzulul Quran nanti di bulan Ramadan, 17 Ramadan. Kendati demikian, pelaksanaan Isra' Mi'raj akan diundur dan dibarengkan dengan Hawul Badr dan Nuzulul Quran yang akan diselenggarakan di 17 Ramadan nanti. NABOY TV melaporkan.